Ini diperuntukkan untuk laki-laki. Serius aku mau nanya, cowok kalau antar jemput ceweknya walau jaraknya tuh berbeda jauh, itu basic atau effort? Oke, let's talk about this one in our pillow talk. My name is Eduardo and welcome back to my youtube channel. Jadi kali ini gue pengen ngebahas soal tadi pertanyaan. Sebenernya cowok kalau ngejemput cewek, seberapa jauh pun jaraknya, itu sebenernya basic atau effort? Sebenernya kita perlu bedah dulu nih, basic sama effort tuh apa sih maksudnya? Mungkin kalau buat lo yang bingung, gue kasih kata-kata gampangnya deh. Effort itu kan usaha yang kita keluarkan untuk menggapai sesuatu. Oke, dalam hal ini untuk kita impress cewek, ya kan? Biar cewek tertarik sama kita. Oke, nah basic itu adalah hal dasar. Jadi maksudnya itu sebenernya bukan basic atau effort, maksudnya sebenernya jemput cewek itu tuh usaha yang wajar atau usaha yang termasuk dalam usaha yang berlebihan. Berarti kayak, gilanya dia effort banget jemput gue meskipun jaraknya jauh. Atau, ya elah jemput mah udah biasa kali, itu mah bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Nah, mungkin disitu bedanya. Biar lo paham perbedaan dari pertanyaan cewek tadi. Oke, nah sebelum gue akan jawab, gue harus kasih paham ke lo dulu bahwa dalam sebuah hubungan ada yang namanya investasi. Oke, tenang dulu. Lo jangan ngeliat bahwa ini sebagai, oh berarti lo mata duitan ya atau materialistis. Enggak, gue jelasin dulu. Dalam sebuah hubungan itu ada yang namanya investasi. Oke, artinya apa? Lo memberikan sumber daya yang lo punya. Bisa tenaga lo, bisa pikiran lo, bisa uang lo. Tiga itu paling dasar menurut gue. Nah, dalam hal ini, ketika lo mau deketin cewek, which is lo mau jemput mereka, lo ngeluarin materi dong, uang, bensin. Ini balik lagi ke prinsip masing-masing elu. Seberapa banyak lo pengen berinvestasi sama ini cewek? Seberapa banyak effort yang lo pengen lo berikan? Tergantung dari seberapa besar cinta lo ke dia. Tapi, kesalahan banyak orang, ketika lo lagi ngejar cewek, lo gak lihat dulu nih ini cewek tertarik sama lo atau enggak. Yang lo kebanyakan orang lakuin dan gue dulu juga lakuin adalah gue invest dulu aja. Gue effort dulu aja sebanyak-banyaknya. Dengan alam bawah sadar gue berpikir bahwa ketika gue effort banyak ke cewek ini, cewek ini akan tertarik sama gue. Cewek ini akan suka sama gue. Lantas gue invest aja terus. Gue berikan waktu gue buat dia. Gue berikan kuping gue buat denger cerita-cerita dia. Gue berikan mobil gue atau bensin gue untuk antar jemput di setiap hari. Udah kayak sopir gitu kan. Yang mana sebenernya kita gak tau nih ini cewek suka juga sama kita atau enggak. Terus tarik-tarik taunya gimana dong? Gampang. Lo lihat cewek ini invest juga gak ke lo? Contoh paling gampang. Misalnya, lo ngechat. Paling simple lo ngechat. Dia bales chatnya gimana? Kalau lo doang yang buka topik, Setiap kali lo ngechat. Ingat ya, setiap kali lo ngechat. Lo duluan sebagai cowok yang buka topik. Lo duluan yang berusaha bikin chat ini jadi asik. Atau di telpon juga sama. Atau di video call juga sama. Lo doang. Lo tuh aktif banget. Sementara dia pasif banget. Itu udah warning tuh. Belum pasti. Tapi warning. Bahwa sebenernya dia gak tertarik-tertarik amat sama lo. Oke? Nah, kalau soal tadi. Soal antar jemput. Nah, misalkan lo udah jauh banget nih. Misalkan seberapa jauhnya ya. Gue gak tau mungkin Jakarta-Tangerang. Mungkin ya kan. Itu jauh sih. Atau Jakarta-Bandung. Atau LDR sekalian. Nah, lo harus lihat. Effort dia tuh ke hubungan ini tuh berapa. Seberapa banyak. Apakah dia bisa meluangkan waktu untuk ketemu dengan lo. Seperti lo meluangkan waktu untuk ketemu dia. Berarti dia punya effort. Ketika dia punya effort. Dia tertarik sama lo. Karena konsep investasi begini ya. Banyak orang yang salah. Lo orang berpikir. Termasuk gue juga dulu berpikir begitu. Ketika gue berinvestasi ke hubungan. Artinya gue kasih. Gue kasih waktu gue. Gue kasih tenaga gue. Gue kasih ide-ide gue. Gue kasih waktu gue. Gue kasih uang gue. Bahkan yang lebih parah gue kasih tubuh gue. Ya. Banyak nih. Terutama cewek-cewek. Oh, kalau misalkan aku beri semuanya. Dia pasti akan makin sayang sama aku. No. Belum tentu. Seringnya lo ketemu cowok-cowok yang buaya. Yang cuma pengen pake lo doang. This is a fact. Oke. Dah. Kencang jadi marah gue. Itu. Lo udah kasih semua. Dan lo berpikir bahwa dia akan sayang ke lo. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kemungkinan iya. Tapi belum tentu. Faktanya adalah ketika lo ngasih. Yang sayang siapa? Kita. Gue yang sayang. Gue. Lo yang berinvestasi yang sayang. Karena ketika lo kasih. Lo sayang. That's why we call kasih sayang. Lo kasih kita yang sayang. Sayangnya tunjukkan dari apa? Lo baper. Lo ngarep. Bahwa si gebetan lo. Atau si cewek ini. Si cowok ini. Akan invest balik juga ke gue. Ada ekspektasi di sana. Dan rule number one. Ketika lo berhubungan. Entah itu pacaran. Temenan. Apapun itu ya. Ketika lo berekspektasi. Kemungkinan besar lo akan sakit hati. Karena lo gak bisa mengontrol. Apapun yang terjadi. Di lingkungan sekitar lo. Yang gak bisa lo kendalikan. Misalkan lo udah invest nih. Oh gue tiap hari dengerin lo curhat. Gue tiap hari chat lo. Gue buka topik. Gue capek. Gue antar jemput. Gue bayarin makan. Gue pokoknya segala-galanya buat lo. Sampai kadang-kadang lo lupa untuk. Mencintai. Atau merawat diri lo sendiri. Ujung-ujungnya. Si cewek ini gak ngerespon lo. Bahkan lo dighosting. Lo ditinggal. Lo cuma jadi bandut. Membusuk di pojok ruangan. Lo mau kayak gitu. Enggak kan. Nah makanya sebelum lo berinvestasi. Sebanyak-banyaknya ke cewek ini. Lo pikir dulu. Nih cewek tertarik gak sama lo. Nah kalau untuk contoh kasus tadi. Sebenarnya jemput itu balik ke prinsip. Gentleman rule lo semua ya. Tapi kalau gue. Kalau gue boleh share. Gue tipikal orang yang akan jemput. Seberapa jauh pun lo. Gue akan coba. Ini for the first time ya. Karena mungkin. Asumsinya baru ketemu kali ya. Baru ketemu. Karena kalau pertanyaan kayak gitu. Udah ngedate. Udah pacaran. Atau udah beberapa kali ngedate. Menurut gue pertanyaan itu udah gak keluar. Karena apa? Lo udah bisa diskusiin satu sama lain. Karena basicnya pacaran itu adalah. Lo gak mau membebankan pasangan lo. Kalau lo punya hati ya. Bukan aji mumpung yang kayak. Oh lo kan cowok. Lo jemput gue dong. Seh. Udah kayak ratu lo gitu kan. Pacaran yang sehat menurut gue adalah. Lo bisa gak jadi beban. Buat pasangan lo. Jadi misalkan contoh gampangnya Jakarta Tangerang. Misalkan. Oh. First date gue akan ke Tangerang. Lo jadi tour guide gue. Cewek. Karena kan gue gak pernah ke Tangerang. Kita main disana. Kita spend time disana. Quality time disana. Second date. Kalau cewek yang tertarik juga. Dia akan inisiatif. Dia akan inisiatif. Tanpa lo ajak sebenernya. Cewek akan inisiatif. Next. Aku ke Jakarta ya. Kita main disana. Aku belum pernah ke Jakarta. Lo mau ke Jakarta Pusat. Jaksel. Jakarta Utara. Bebas. Jakarta Barat. Bebas. Dan intinya ceweknya inisiatif untuk itu. Nah. Date yang ketiga. Mungkin lo bisa ketemu di tengah. Atau bahkan kalau lo udah jadian. Mungkin lo bisa liburan mungkin. Atau bebas. Semua by omongan. Lo bisa omongin ke cewek. Intinya adalah disini. Adalah ketika lo ngejemput. Itu sebenernya. Kayak basic menurut gue. Kayak. Lo sebagai gentleman. Lo tunjukin lah. Bahwa gue ini punya modal lo. Mau motor. Mau mobil. Lo ada disitu. Lo effort. Bahwa memang gue pengen ketemu lo. Gak peduli mau. Kendaraannya gue. Motor. Mobil. Jemput lo atau enggak. Yang penting kehadiran gue. Ketemu lo. Ada nih. Gue ketemu nih sama lo nih. Face to face. Karena kalau boleh cerita ya. Gue jaman pacaran. Dulu. Itu gue mulai dari yang namanya apa. Ojek. Dulu belum ada ojek online cuy. Ojek biasa. Naik ke angkot. Dah. Angkot. Terus taksi. Dari taksi busway. Ya. Urutan tuh. Angkutan umum yang gue pake. Pas gue dulu ngedate. Dulu. Mantan dulu ya. Terus gue pernah pake KRL juga. Eh. Nah setelah gue. Udah ada ojek online. Terus sekarang gue udah ada motor. Ada mobil. Yaudah gue just pake kendaraan gue sendiri dong. Karena kalau dibilang lebih nyaman. Memang lebih nyaman. Kenapa? Karena kemana-mana akan lebih fleksibel. Lo gak akan tergantung sama yang lain-lain. Emang lebih nyaman. Cuman gak jadi persoalan. Kalau, kalau, kalau lo cinta sama ini cewek. Ceweknya juga cinta sama lo. Masuk akal kan? Kalau lo sama-sama cinta. Lo berinvestasi ke hubungan ini. Si cewek juga akan berinvestasi ke hubungan ini. Pasti akan ketemu. Jalan tangannya dimana. Asal sama-sama tertarik. Itu kuncinya. Kalau salah satu doang yang tertarik. Gak akan jadi. Orang pasti akan pake beribu-ribu alasan untuk. Ngekritik lo. Untuk gak puas sama apa yang lo punya. Yaitu. Lo ketemu orang yang gak tertarik sama lo. Jadi sebelum lo berpikir bahwa. Sebenernya gue gak jemput ini cewek tuh. Dia tertarik gak ya sama gue. Apakah ini sebuah effort yang memang layak. Untuk dapat apresiasi. Atau effort yang biasa aja. Mending lo pikirin. Ini cewek tertarik dulu gak sama gue. Sebelum lo pikir. Kalau gue jemput itu biasa aja. Atau emang effort yang harus diapresiasi. Kayak gitu kuncinya. Oke. Semoga lo dapet garis besarnya. Kalau lo bingung lo komen aja. Atau mungkin lo mau cerita soal relationship di Instagram gue. Langsung aja ke. Dan gue juga punya Instagram Reels. Youtube ini sekarang. Atau TikTok juga gue lagi sering update disana. Kalau lo mau mampir-mampir boleh. Thank you so much for watching my Youtube channel. Welcome to my Pilot Talk. Gue Edu Arlo and I'm signing off. Remember we only live once. Subscribe to love and stay positive. Bye.